SENSUS PENDUDUK Seperti namanya, SENSUS PENDUDUK mencatat seluruh penduduk di Indonesia, dari yang tua, hingga yang muda, tanpa terlewat. SENSUS PENDUDUK Penduduk yang dimaksud adalah warga negara Indonesia, ataupun warga negara asing, yang tinggal menetap minimal 1 tahun atau tinggal kurang dari 1 tahun, namun ada berniat atau berencana menetap selama minimal 1 tahun di daerah tersebut. Konsep penduduk ini mengacu pada Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 24 tahun 2013, serta rekomendasi perserikatan bangsa-bangsa. Dengan konsep penduduk berdasar tempat tinggal, akan menghasilkan data yang lebih akurat, sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan program pembangunan. Misalnya, untuk membangun fasilitas MCK, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Tentu, harus berdasarkan data siapa yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut, bukan berdasarkan catatan administrasi kependudukan saja. Ini Kania, lahir di kota Yogyakarta, tetapi telah menetap di kota Makassar selama 1 tahun. Maka, Kania adalah penduduk kota Makassar. Ini WIDA, KTP Karanganyar, tetapi telah menetap 7 bulan di kota Bandung dan merencana menetap untuk beberapa tahun ke depan. Maka, WIDA adalah penduduk kota Bandung. Jadi, penduduk di suatu daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga RT, atau dusun, dan sejenisnya, adalah setiap orang yang telah menetap di daerah tersebut minimal 1 tahun, atau kurang dari 1 tahun, namun berencana untuk menetap lebih dari 1 tahun. Satu lagi yang perlu dicatat, asisten rumah tangga, sanak famili yang menetap, dan bayi yang baru lahir, juga dicatat sebagai penduduk di keluarga tersebut ya. Itulah konsep penduduk. Konsep ini berguna untuk menentukan siapa saja kah yang termasuk dan yang tidak termasuk sebagai penduduk di suatu daerah dalam sensus penduduk 2020. Lalu, bagaimanakah gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020? Sebagai gambaran, kegiatan lapangan sensus penduduk 2020 dimulai dengan koordinasi petugas sensus dengan ketua atau pengurus RT, atau dusun, dan yang sejenisnya, atau yang kita sebut sebagai Satuan Lingkungan Setempat, atau SLS. Selanjutnya, petugas sensus bersama-sama dengan pengurus SLS melakukan pemeriksaan daftar penduduk. Setelah itu, dilakukan verifikasi lapangan dengan mengelilingi wilayah SLS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kita sudah mengetahui apa itu penduduk dan gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020. Di video berikutnya, kita akan mengupas tata cara pelaksanaan lapangan sensus penduduk 2020 yang terdiri dari pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan. Selamat mengikuti ya!